selamat menikmati sebelum gue ingin memulai, gue ingin berterima kasih buat mas Blosondopain ini instagramnya ya buat teman-teman yang di daerah Cikarang dan sekitarnya bisa langsung kalau ingin restorasi atau chat atau repaint bisa langsung datang ke Blosondopain atau langsung DM masnya ada whatsapp juga di instagramnya dicantumkan ini adalah hasil sharing gue dan Blosondopain tentang sistem cara kerja oven yang beliau miliki sebenarnya sih gak beda jauh dengan apa yang gue punya sebelumnya cuma ini lebih detail dan lebih worth it untuk dibuat dengan budget yang sangat minim oke, oke yang pertama gue bahas adalah ini ya ini disini ada aluminium tape, aluminium tape ini budgetnya itu sekitar 18-25 ribu per buah yang kedua adalah ini, ini adalah quartz heater ataupun bisa juga ini adalah heater buat kulkas ya ini detailnya ya seperti ini oke, ini ini satu piecesnya itu sekitar 25 ribu nanti di deskripsi gue bakal cantumin sellernya dan linknya ini saran dari Blosondopain pakai heater buat kulkas tapi juga bisa pakai filament langsung sebenarnya enggak masalah sama aja yang kita butuhkan hanyalah kestabilan temperatur untuk mengeringkan cat itu sendiri sebelumnya gue pakai ini, ini adalah heater buat akuarium ya tapi karena sering rusak akhirnya gue ganti menggunakan glass heater untuk kulkas yang ketiga itu yang kita butuhkan adalah ini, ini adalah temperatur kontrolnya temperatur kontrol bisa disebut termostat ini ada juga di e-commerce nanti gue centumin di link deskripsinya ini sudah termasuk dengan sensornya jangan lupa bro untuk ini ada yang DC dan AC ini gue pilih yang AC jadi kita hanya butuh untuk colokan rumah aja ya next, kalau misalkan pembuatannya pakai aluminium bisa pakai rivet fakultet seperti ini ataupun bisa pakai baut roofing seperti ini nah jadi nanti kalau misalkan untuk pembuatan rangkanya itu balik lagi ke bro kalau mau bekas lemari gak masalah ataupun ingin buat dari awal juga gak masalah semakin memanfaatkan barang yang ada semakin murah budget yang bro keluarkan ini next ada disini ada untuk pakur rivetnya kalau menggunakan pakur rivet selanjutnya ini bor bisa bor bisa manual pakai kunci 8 untuk baut roofnya disini gue pakai aluminium hollow ya aluminium hollow ini untuk rangkanya oke dan yang paling krusial antara yang lainnya adalah antara galvanis aluminium ini bisa seng, bisa galvanis, bisa aluminium kalau misalkan menggunakan bahan seperti ini ya bro ini plat gitu setebal 0,5 atau 0,2 mm kalau menggunakan ini budget yang dikeluarkan bisa lebih diatas 600 ribu tapi disini gue budgetnya murah karena untuk menekan biaya dan gunakan ini ini adalah aluminium foil double side ya jadi luar dalam itu aluminium kalau misalkan yang namanya emang kuat bang kalau misalkan seperti itu sebenarnya untuk daya tahan untuk memantulkan panas itu cukup baik ya cuma minusnya sendiri untuk aluminium ini harus dilapisi untuk sisi luarnya menggunakan triplex oke mas bro disini ada 2 bahan untuk rangka ya rangka oven disini ada aluminium kalau aluminium ini jauh lebih mahal dibanding galvanis ya ini galvanis atau galvanum itu oven gue yang lama yang gue rumbak lagi gue mengganti refet dengan baut roofing ya karena biar bisa knock down terus udah banyak lubang juga bekas yang lama jadi langsung aja kita lihat prosesnya ya kalau gitu aku kat ini sentii setiap lebih seperti ini hasilnya ini rangkanya balik lagi ya untuk size dan desain serta ukuran itu balik lagi ke mas bro jadi disini gua nggak terlalu banyak menjelasin tentang rangka dari ovennya itu sendiri ini versi gua karena yang gua jelasin dari kemarin gua butuh ekspansi lebih besar lagi dan bisa masuk frame sepeda di dalamnya ini tuh aluminium di dalamnya itu ini ada dua lapis depan belakang di dalamnya itu kayak ada rajutan seperti karung ya karung plastik gitu ya yang biasa beras-beras gitu oke langsung gua bakal ukur dan pasang disana ya ya pemasangannya gua bakal pakai ini hanya mencantum dulu aja nanti setelah ditutup triplex bawahnya baru gua full cover solatif dari dalam agar hawanya tidak keluar oke mas bro jadinya seperti ini ya sementara bagian bawahnya udah gua tutup setelah itu gua bakal lapisin menggunakan triplex khusus bagian bawah untuk bagian samping nanti gua biarkan aluminium foil seperti ini biasa selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro ini udah jadi polanya seperti itu ya udah nempel gua sementara pakai masking tape kertas dulu setelah itu gua bakal pasang ini ini daerah katanya sangat baik ya sangat-sangat baik jadi gua harap dengan menggunakan ini nanti kebocoran panasnya suhunya itu tetap terjaga di dalamnya oke mas bro ini sudah hampir 50% pemasangan aluminium foil sudah hampir semua permukaan tinggal bagian atapnya aja belum di aluminium foil yang bagian sini selamat menikmati oke selamat menikmati Oke ini udah gue pasang Heaternya Satu Dua Tiga Dan empat Empat isi ya Akhirnya sih kurang dua lagi Cuma untuk kali ini gue Pikir cukup dulu Empat kita tes Kalau misalkan derajatnya kurang Waktunya kemanasannya lama Kemungkinan gue bakal tambah lagi Pintunya udah jadi Kemarin gak sempet record Karena hujan gede banget disini Ini Gue buat pintunya sesuai dengan ukuran depan Seperti biasa sama aja pembuatannya Kayak rangka Kita buat rangka kotak dulu Buat pintunya Nanti setelah itu Gue dilapisin aluminium double foil Sampingnya pake aluminium tip Nanti setelah ini gue bakal lapisin bagian luarnya dengan Triflex Biar dia lebih kuat dari Benturan-benturan ya Oke bro ini perkabelannya ya Agak cukup ribet Nanti gue buatin gambarnya Diagramnya kayak gimana Seharusnya Ini kabarnya dijadiin satu Dari sini Nyambung ke sini Kalau gue jelasin satu-satu Ini lama banget Nanti gue kasih liat gambarnya Alurnya seperti apa Samping dikejutkan Samping dikejutkan Kaping dikejutkan oke ini jadi seperti ini mas bro tempat termostat di sini ada switch nya baliknya seperti ini nah disini ada baut sorry ada scrub untuk menahan si termostat biar nggak kemana-mana oke sekarang kita mau instalasi wiringnya termostatnya ini termostat AC dengan kode STC1000 yang punya fitur ini serba otomatis ya harganya juga nggak terlalu mahal tapi dia fiturnya banyak pakai sebelum gue mulai ini wiring diagramnya oke disitu ada banyak penjelasannya nanti kalau misalkan butuh detailnya bisa langsung Instagram diagram gua di Anong Oprec ya butuhin apa ini pertama ini yang gue butuhin adalah kabel power untuk komputer ataupun kabel bisa rakit juga kabel meteran di toko listrik ya ini kalau kabel power komputer bisa ada tiga kabel satu ground tapi nggak dipakai jadi cuma dipakai dua aja oke selanjutnya kabel warna-warni untuk membedakan jalurnya langsung aja gue bakal lakukan sesuai wiring diagram yang udah gue buat ini ini kabel power ya yang gue bilang tadi yang kuning itu ground kita abaikan tidak usah ini kabel powernya ini kita tambah lagi satu ini satu khusus ke saklar saklar ini ke salah satu kakinya di sini yang satunya lagi masuk ke nomor lima yang ada di sini jadi masuk ke nomor ini jadi kabel power utama tetap masuk nomor satu dan dua yang cabang warna hitam ini masuk ke nomor lima ke tempat hiternya ya heatingnya jadi biar bisa nanti kita kontrol pakai saklar oke seperti itu sebelum ini gua bakal pakai tuk bakar atau selang bakar nanti biar bisa rapih ya dan tidak bersenggolan bersenggungan satu dengan yang lainnya agar aman untuk ini baiknya sih disolder ya mas bro ya jadi lebih aman dan nempelnya sempurna ini gua contohkan dahulu sebelum disolder memasukkannya alurnya seperti apa ini ke nomor satu sudah masuk satu lagi ke nomor dua oke ini yang cabang warna hitam yang gue bilang tadi masuk ke nomor lima oke ini seperti ini yang kebal hitam masuk ke nomor lima nah ini yang warna hijau yang masuk ke sobat nomor satu ini ya ini masuk ke saklar disini gua ingin mencontohkan terlebih dahulu setelah mencontohkan ini kalau gua rapiin dengan disolder biar lebih kuat dan aman jadi satu sisi yang disini ini fungsinya itu masuk nanti ke hitam dan yang satu lagi ke hitam ya mas bro oke jadi seperti itu instalasi kabelnya lebih mudah dan ini nanti ditempatkan sensor tempat berada di tengah-tengah agar kita bisa tahu derajat tepatnya ruangan tersebut berapa oke maksudnya ini udah jadi anginnya cukup gede disini ya ini pintunya udah jadi seperti ini oke gua lihat detailnya disini hiternya ada satu dua tiga dan empat ya wiring diagramnya udah gua jelasin tadi nah disini sensornya sekarang gua mau coba deket dengan heater yang satu ini gua deketin deh nanti gua bakal tes apakah berfungsi derajatnya oke disini hiternya gua tempelin kita lihat apakah berfungsi derajatnya langsung aja kita setting disini ini gua bakal jelokin ke listrik ya disini cara serinya adalah kita pencet ruf S tiga detik nanti udah keluar F1 nah ada F1 ada F2 ada F3 F4 kalau F1 itu adalah untuk derajat maksimal yang disetting F2 itu adalah jaraknya jadi kalau misalkan maksimal itu F1 nya 40 nanti dia akan mati di 40 dan nyala lagi di berapa misalkan settingannya itu 10 derajat jadi nanti dia akan nyala di angka 30 derajat sesius oke kita setting F1 nya tekan S nya lama sudah itu S nya jangan dilepas kita tekan angka atas nah disini S nya jangan dilepas ya mas bro gua setting di 40 derajat untuk ovennya ya oke kita lepas nah ini 30 derajat itu adalah suhu sekarang yang ada di dalam oven tadi sekarang kita setting F2 jadi gua bakal setting F2 nya itu di angka 0,5 jadi nanti 39,5 dia udah nyala jadi gua harapkan dengan kenapa jadanya 0,5 di 40 dia mati di 39,5 dia nyala agar suhu di dalam tetap stabil oke kita tes tadi si sensor udah buat tempelan di heater kita nyalain apakah nyala kita lihat berlangsung naik ya sensornya berhasil ngedeteksi panasnya terus naik kita lihat apakah di 40 dia bakal mati disini masih tetap memanas ya tetap heating dia tetap naik terus nanti di 40 dia lihat otomatis mati langsung pindah ke cooling oke 40 dia mati ya 40 dia mati ini kenapa naik terus karena si sensor itu buat tempelan sekarang gua sesuatu kunjungin ke terjadi turun drastis udah gue jauhin di 39,5 dia nyala lagi begitu dan begitu seterusnya oke jadi settingannya cukup simpel ya mas bro sekarang gua matiin heater ya biar tidak terlalu boros listrik oke mas bro cukup sekian video tentang oven gua kali ini kalau ada kesalahan mohon maaf kesalahan datang dari diri pribadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyain silahkan tulis komen dibawah nanti sebisa mungkin gua jawab mohon maaf jika ada kesalahan sayangi keluarga sampai ke ketemu di video gua selanjutnya dadah